Beralik informasi selanjutnya, pemirsa warga Kelurahan Talang Betutu, Sukarabi, Palembang menolak konstaterik atau pencocokan yang akan dilakukan Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Tidak terima tanah mereka diukur warga dan petugas cekcok adu bulut. Agenda konstaterik atau pencocokan sebidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Kolonel Dania Fedy, RT 36 RW 005 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarabi, Palembang diwarnai cekcok bulut warga dan petugas. Warga yang telah bertempat tinggal di lokasi menolak untuk dilakukan konstatering atau pencocokan lahan oleh petugas dari Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Warga menyebutkan konstatering yang akan dilakukan tidak tepat sasaran. Berujuk pada surat kepemilikan lokasi tanah bukan berlokasi di tempat tinggal mereka saat ini. Lokasi yang ditempati warga berada di Kelurahan Talang Betutu bukan berada di Kelurahan Talang Kelapa. Warga yang protes merunjukkan sejumlah surat di hadapan sejumlah petugas dan pemohon eksekusi. Sementara itu Afi, selaku PLT Panitera dari Pengadilan Negeri Palembang menyebutkan pihaknya tidak membawa surat dan dapat diperoleh di kantor pengadilan. Panitera PN Palembang mengatakan dengan dilakukan pengukuran akan didapati peta lokasi lahan yang berkonflik. Di sini kami ingin mencocokkan. Setelah kita gambar, nanti dari pihak BPN kan mengeluarkan gambar. Apakah benar di Talang Betutu, apakah ini benar di Talang Kelapa. Begitu Pak. Kalau Bapak ngotot seperti ini, akhirnya kita tidak selesai. Kami hanya memberikan penjelasan. Petugas BPN mengira dahulu lokasi tanah berada di Kelurahan Talang Kelapa. Justru dibantah lurah setempat yang menyebutkan Kelurahan Talang Betutu tidak pernah ada Kelurahan Talang Kelapa di wilayah tersebut. Mungkin dulu ya, Kelurahan ini masuk. Betul-betul saya sudah pegang aturannya. Nah, Pak Capa. Kemudian pada tahun 2007, menurut peraturan daerah, Perindah Kota Palembang nomor 19 tahun 2007, tentang pemekaran wilayah Talang Betutu. Jadi wilayah Talang Betutu itu dimekarkan menjadi wilayah Talang Jambi dan Talang Betutu. Jadi dari dahulu sampai sekarang, yang saya tahu menurut peraturan yang ada, yang ada hanya desa Talang Betutu. Itu saja terima kasih. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi Ayus melaporkan.